Welcome to our channel www.news.co.id Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel News UNC Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda Bagaimana cara menggabungkan video yang berbeda format Baik itu bisa dari ekstensi, bitrate, framerate, dan sebagainya Nah, disini saya mempunyai dua buah video Yang video pertama, saya coba preview sebentar saja pemirsa Untuk membedakannya Nanti saya play di akhir-akhir setelah videonya tergabung Nah, ini saya menuliskan di sebuah notepad Anda lihat, disini ada Saya ketikkan video pertama Ini sebagai pembeda nanti ketika kita gabungkan Sedangkan video kedua, saya coba preview pemirsa Nanti juga saya menuliskan di notepad Dengan tulisan video 2 Nah, ini video 2 Nanti akan kita gabungkan pemirsa Setelah itu nanti akan saya tunjukkan kepada Anda banyak sekali perbedaannya Nah, saya menggunakan tools yang sederhana tapi powerful Disini adalah build soft video joiner Oke, saya klik dua kali pemirsa Setelah itu, saya klik add file Nah, karena video yang akan saya gabungkan di desktop tadi Ini saya blok saja, saya klik open Jangan tertipu dengan penampilannya yang sederhana pemirsa Akan saya merge Nah, disini sebenarnya ada pilihan direct stream clone Nah, no re-encoding mode Ini digunakan ketika format videonya sama Dari ekstensi, bitrate, frame rate, dan semuanya audionya harus sama Maka kita bisa menggunakan direct stream Dan prosesnya lebih cepat Karena kita akan menggabungkan dua buah video yang berbeda format Kita harus mere-encode mode Jadi kita pilih opsi yang kedua ini Kita encoding kembali Nah, setelah itu saya klik OK Saya, disini Anda lihat pemirsa Disini sebenarnya adalah preset Yang bisa Anda set dan Anda save Saya pernah membuatnya preset AV Untuk video YouTube Nah, ini detailnya pemirsa Jika Anda membuat preset bisa Anda save seperti ini konfigurasinya Oke, disini saya OK Ini YouTube Saya klik OK Nah, bereksensinya .avi nanti pemirsa Jika ingin saya juga bisa mp4 dan lain sebagainya Atau m4v Tapi saya akan membuatnya bereksensi .avi saja pemirsa Nah, setelah itu Saya klik save Oke Dia akan langsung Memproses atau menggabungkan video ini Oke, kita tunggu prosesnya pemirsa Oke, kita tunggu prosesnya pemirsa Nah, ini hampir selesai pemirsa Saya tunggu nanti akan saya play Nah, oke Berhasil saya open folder pemirsa Nah, ini dia Menjadi video one all Oke, Anda lihat atributnya Langannya atau panjangnya 1 menit 7 detik Video yang pertama tadi 34 detik Video yang kedua 33 detik Nah, sehingga pas Kita coba pilih apakah normal dia pemirsa Ini saya close saja Nah Iya pemirsa sudah berjalan dengan baik Saya coba playbacknya percepat untuk video yang kedua Nah Kita telah berhasil menggabungkan Dua buah video Yang berbeda format Nah Anda juga bisa menggabungkan Dua atau lebih video pemirsa Lima, sepuluh Bebas menggunakan Oh iya Ini ada perbedaan yang mencolok tadi Ini sebagai bukti Tidak ada gambar Nus.co.id Atau Nus.co.id Sedangkan di video yang kedua Saya percepat pemirsa Nah, ini Ada gambarnya Nus.co.id Kalau tidak percaya Akan saya buka file-nya tadi pemirsa Nah, ini yang pertama Tidak ada pemirsa Yang pertama ini Tidak ada Logo Nus.co.id Sampai akhir Tidak ada Yang kedua Baru ada Nah, yang kedua ini Baru ada Sehingga tadi Prosesnya Bisa dibilang berhasil Oke Nah, ini ada pemirsa Ini yang hasil gabungannya Ini adalah hasilnya Ini akan saya coba Preview Nah, ini adalah Video yang pertama Karena tidak ada Nus.co.id Tapi Di akhir ada Ini adalah video yang kedua Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Buat Anda Jangan lupa subscribe channel Terima kasih Terima kasih